Intro Halo teman teman, kembali ke dalam aku disini Mr.Han Oke jadi video kali ini kita bakal nge-reaction masa ke masa lagi nih ya teman teman ya Yo dan kali ini kita bakal nge-reaction salah satu truck yang bisa dibilang ini gak terlalu hype-nya itu gak terlalu gede ya teman teman ya Hypenya itu gak terlalu terkenal banget ya Tapi ini salah satu truck legend juga yang ada di Indonesia ya teman teman ya Memang sih dia itu gak seterkenal kayak anti-gosip ya kan Atau opamuda ya atau antobulo atau wahyo abri-01 ya teman teman ya Tapi ya ini menurut aku truck yang seru juga nih untuk dibahas masa kemasannya ya teman teman ya Sebelumnya kalian tuh banyaknya request tentang bayi tabung junior ya tentunya Cuman ya karena kita bakal bahas juga bayi tabung junior Jadi kita bahas dulu nih truck sebelum bayi tabung junior ya Yakni truck Stephanie ya atau awal mula truck Stephanie nih waduh Karena sekarang udah ada kan new Stephanie ya Nah kita bahas juga nih truck Stephanie-nya nih yang awal mula dikasih nama Stephanie ya kan Waduh kayaknya ini seru sih untuk dibahasnya So mungkin gak sabar lama-lama lagi nih kita langsung aja ya masuk reaction videonya Terus seperti biasa nih pastikan kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah dulu ya Beserta tombol loncengnya biar kalau aku update video baru Kalian bakal langsung dapet notifikasinya oke Oke So kita langsung aja ini masuk reaction videonya ya let's go Oke ini dia trucknya ya Toyota Dina polosan truck yang dipakai Sam Renaldi buat ngangkut material waktu itu Oke oke jadi ini Toyota Dina dulu itu ya tentunya Mirip sih sama Hino Dutro ya kan mirip banget Karena emang ya sama ya Toyota Dina dan Hino Dutro 2018 mulai banyak stiker yang ditempel Oke siap siap Ada beberapa sodrikers mungkin ya Yang nempel stiker ya kan di trucknya Bayi Tabung ya Eh bayi tabung lagi Sam Renaldi ya Siap siap Perjalanan Sam Renaldi dan trucknya tidaklah mudah Waduh bak sempet dicek Biru ini kenapa nih bagian kaki-kakinya nih Bannya kayaknya pecah ini ya Entah kenapa ini cu Gak tau juga ya Waduh beberapa kali mengalami masalah di jalan Bahkan sampai tumbang Astaga sampai tumbang kayak gitu ya Waduh 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 Ngeri sih Entah yang dikiri itu truck apa Tapi sekilas mirip anti-gosip ya Waduh Mungkin karena warnanya orange ya Jadi ya dikiranya anti-gosip ya kan Ciri khas anti-gosip itu ya Orangenya ya Oh iya untuk atas kabin juga Menggunakan topi ala truck Scania Oh iya bener banget nih topi-topi Kayak gitu Wah apa nih Topi kayak gitu rame ya teman-teman Dipakainya waktu itu ya Dan ini momen ketika Samrena Dengangkut di pertambangan Pertambangan itu maksudnya Bisa kapur ya kan Bisa tanah Bisa pasir Bisa batu Banyak lah ya Yang namanya pertambangan Gak cuman batu bara ya teman-teman ya Yang namanya pertambangan ya Oke oke Wah ada beberapa truck keren juga disini ya Dan disini terlihat ada beberapa truck emboes juga Iya bener Makanya aku juga tadi ngah ya Ada beberapa truck keren juga disini ya Dan kebanyakan polos ya disini ya Polosan ya kan Bahkan bisa dibilang ini mirip truck Apa ya Baja tabung ya kan tuh Warnanya udah kayak bayi tabung banget ya Jangan-jangan truck inspirasi dari sini nih Truck bayi tabung itu warnanya Warna polosan ya kan Tuh kan banyak yang pakai topi disini trucknya Memang lagi laku ya kan topi itu jamannya ya Di tahun berapa ini mungkin kayaknya 2018 ya Wih di minumannya kereting deng dong ya Keren Dan ini awal mula sama Renaldi di Sodrek Waduh Pas turun ke jalan nih ya Aduh Waduh Waduh Ngepot batu juga ya Videonya bisa dibilang Aduh Autan ya Karena waktu itu belum ada stabilizer ya tentunya di kamera Jadi Ya kayak gitu lah ya Wah ini pas udah berubah ada Stephanie-nya nih Ada tulisan Stephanie-nya ya Waduh Keren-keren Warnanya ini aku bingung loh Warna apa loh Bingung aku sama warna Stephanie ini ya Nyebutnya itu warna cream Atau warna apa ya Karena emang warnanya kayak gitu ya Radar-radar cream kayak gitu ya Woh Kalau malam nyala ya tulisan Stephanie-nya ya Waduh Siap-siap Terondolan Anjay Asli ini terondolan ya Ada depan Samping Belakang Terondolan semua Ini Gayor nih Truk diangkut Ke acara Kopdar Oke oke Truk Stephanie-nya diangkut nih ya Nggak datang sendiri ya Tapi diangkut Pake Towing ya Kan Anjay Ini Woy Asli Ikut Kopdar Pake Woy Ketika diacara Kopdar Woy Ini kayaknya udah punya banyak Apa ya Pengikut ya Woy Foto bareng beberapa truck Alodi ada opa muda disini ya Hidih Samaranya foto sama opa muda dong ya Woy Ada anti gossip juga Woy Tapi di pom bensin nih fotonya nih ya Bukan di tempat Kopdar ya kan Hidih Ada anti gossip juga disini ya Woy Ada beberapa truck lain juga disana ya Wah Revanova Anjay Captive fight Ini jarang nih di sodrek nih Trucknya nih ya Revanova Oke siap-siap Entah ini foto bareng siapa Aku kurang tau ya tentunya Woy Tapi yang jelas Kayaknya disini lumayan Udah terkenal ya Truck Stephanie-nya ya Dan bayi tabung udah mulai Banyak fansnya disini ya Ide yang kenal ya kan Wah Bareng anti gossip lagi nih ya Anjay Oh apa nih Tidak lama setelah itu Sam Renaldi punya truck sendiri Oh Oke 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 Beli truck sendiri nih ya Siap-siap Sudah punya truck sendiri Waduh Waduh Bentar-bentar Ini kayaknya trucknya pertama Dibawa ke karosari Mungkin ya tentunya Pertama beli mungkin ini ya Terus langsung dibawa ke karosari Entah karosari mana ya kan Kalau gak salah ini Sam Renaldi itu belinya bekas ya Tentunya trucknya ya Gak apa-apa ya kan Truck bekas yang penting Belinya itu Beli sendiri ya kan Wah itu yang keren ya Gak apa-apa truck bekas Yang penting beli sendiri ya Wah mantap Biar punya sendiri ya kan Wah keren lah Mantap Ini warna kayak gini Bertahan lama loh ya Sama-sama Renaldi ya Gak dicat gitu ya kan Awal mula bayi tabung junior Oh oke oke Ini udah masanya bayi tabung disini ya Wedeh Bukan stephani lagi Momen ketika bayi tabung GR dan stephani bertemu April 2021 Waduh Wah gila sih ini momennya keren sih ya Truck stephani ya kan Dan tabung junior ya Wedeh bertemu nih Anjay Keren 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 Wedeh Dan disini terlihat ya bug truck tabung junior Waduh udah banyak coretan-coretan kayak gitu ya kan Waduh keren lah ya Siap Wah udah abis untuk videonya ya temen-temennya Wedeh Emang terbilang singkat sih untuk masa kemasa truck stephani ini Karena emang gak terlalu lama untuk masa kemasanya ya temen-temennya Tapi ini ya awal mula truck stephani ya temen-temennya Dimana sekarang udah ada new stephani ya Wes keren lah Terus kalo misalnya disini aku ditanya Bang kerenan mana bang Antara truck stephani dan truck bayi tabung junior Menurut aku gak bisa ngejawab dua hal itu ya tentunya Karena menurut aku dua hal ini berbeda banget ya Antara truck stephani dan truck bayi tabung junior Dimana ini dua truck yang berbeda ya kan Jadi gak bisa aku harus sebut kerenan yang mana Karena emang dia punya masanya sendiri ya kan Dia punya masa kerennya sendiri Dimana masa stephani ini udah habis Dan digantikan oleh bayi tabung junior ya kan Oke temen-temen jadi sampai disini saja untuk video kali ini ya temen-temennya Ini kayaknya masa ke masa yang paling singkat ya Aku reaction ya temen-temennya Tapi keren banget sih Lumayan lengkap juga ya kan Untuk pembahasannya ya Lumayan lengkap ya Itu yang aku suka ya Mantap Terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Terima kasih.